Selamat menikmati Asal-usul kota Cianjur Dengerin Nabila cerita ya teman-teman Asal-usul kota Cianjur Di sebuah desa yang subur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Kabupaten yang sebagian wilayahnya pegunungan Cianjur juga memiliki asal-usul daerahnya Seperti daerah-daerah lainnya Dahulu kala ada seorang tuan tanah Yang kaya raya Tuan tanah itu memiliki sebagian ladang dan sawah di desa itu Tetapi sayangnya tuan tanah itu memiliki sifat kikir Sampai-sampai warga desa menjulukinya Pak Kikir Pak Kikir bukan hanya bersifat kikir kepada para penduduk desa Melainkan juga pada anaknya sendiri Hai anakku ini jatah dua rantang beras untukmu selama seminggu Pak Kikir hanya menjatahi dua rantang beras untuk anaknya selama seminggu Namun anaknya tidak seperti ayahnya Anaknya selalu membantu warga desa Terutama warga yang miskin dan sudah tua Hingga musim hujan pun tiba Menandai musim tanam Sebagaimana tradisi sebelum menanam padi Agar terhindar dari hama Pak Kikir pun melakukan kenduri sendiri Ia mengajak seluruh warga desa untuk ke rumahnya Namun warga desa kecewa lantaran makanan yang disajikan hanya sedikit Tidak lama kemudian setelah warga desa berdatangan Ada seorang nenek tua dengan pakaian rusuh datang ke rumah Pak Kikir Hei nenek tua siapa kamu untuk apa kamu datang ke sini Maaf Tuhan saya hanya hidup sebatang karah dari belas kasihan orang lain Kiranya Tuhan memberikan saya sedikit nasi Tidak aku tidak mau memberikanmu sedikit nasi pun Pergilah cepat dari rumahku Sedikit saja Tuhan sebagai pengganjal perut kami Tidak aku tidak akan memberikanmu sedikit nasi Cepatlah pergi dari rumahku atau aku akan mengusirmu Akhirnya nenek tua itu pun pergi Ternyata anak Pak Kikir mengejar nenek tua tersebut Nek ini ada satu rantang beras milikku Bawalah untuk kau dan cucumu Terima kasih banyak nak Hatimu sangat baik Kelak hidupmu akan mulia Hanya ini yang bisa kuberikan nek untuk kau Terima kasih banyak nak Nak nanti ketika hujan mulai turun Segeralah pergi dari desa ini Jangan beritahu siapapun sebelum nanti malam Dan ajaklah seluruh warga desa Mengapa ada apa nek? Sudahlah turuti saja permintaan nenek Hingga malam pun tiba Benar perkataan si nenek Hujan mulai turun sangat geras Anak Pak Kikir pun mengajak ayahnya untuk meninggalkan desa Ayah ayo kita pergi dari desa ini Tidak aku tidak mau meninggalkan rumah Lagipula ini hanya hujan biasa Pergilah aku tidak mau ikut bersamamu Karena ayahnya menolak Anak Pak Kikir pun memilih untuk memberitahu warga Ia memukul kentongan Dan dia mengajak seluruh warga desa Untuk meninggalkan desa Semua warga desa pun menuju ke atas bukit Kecuali Pak Kikir yang tidak mau meninggalkan hartanya Hujan semakin deras Petir menyambar-nyambar Air hujan pun mulai naik Membanjiri desa itu Pak Kikir pun panik meminta tolong Namun tidak ada orang lain lagi disana Selain dirinya Dan ia pun tenggelam bersama hartanya Keesokan harinya warga desa melihat desanya tenggelam Menjadi danau dari atas bukit Mereka pun mencari lahan baru untuk tempat tinggal Para warga desa mengangkat anak Pak Kikir Sebagai pemimpin desa Di desa yang baru anak Pak Kikir Membagikan lahan secara adil kepada warga desa Warga desa pun mematuhi aturan anak Pak Kikir Dan bergotong royong membangun saluran irigasi Desa itu dinamakan desa anjuran Karena para penduduknya Mematuhi anjuran pemimpinnya Karena saluran irigasi yang baik disana Desa itu pun diberi nama Cianjur Karena C dalam bahasa Sunda artinya air Demikian cerita dari Nabila Terima kasih semoga bisa bermanfaat ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati